Intro Kita menengok sejarah sebentar, sejarah tentang peperangan. Perang besar tentunya, perang yang melibatkan ribuan orang bertempur. Sejak jaman peradaban manusia, sejak 2500 tahun sebelum masehi hingga saat ini. Ketika diakumulasi, memang ternyata hanya wilayah tertentu yang memang hobinya perang. Bahkan kalau dibandingkan dari warna kulit dan wilayah keadaan bangsa tersebut hidup, maka dapat disimpulkan, memang kehidupan alamnya keras. Ketika kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan tempat tinggal, dan wilayah tersebut terganggu, perang pasti terjadi. Bangsa dan wilayah paling banyak perang adalah Eropa. Kalau diakumulasi, ada 5000 perang lebih selama 4500 tahun ini. Dan 55% perang itu ada di wilayah Eropa. Atau juga ada unsur Eropanya di wilayah lain di seluruh dunia. Wilayah Tiongkok atau Asia Timur, kemudian Asia Barat, wilayah Arabia, dan Persia adalah nomor 2 terbanyak. Sekitar 28 persenan, sisanya menyebar rata. Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin. Hebatnya adalah Amerika, perang besar di wilayah Amerika hanya beberapa kali saja. Terbesar perang saudara di Amerika Utara tersebut. Kemudian ada 50 perang yang melibatkan Amerika di seluruh dunia dalam 100 tahun terakhir. Di wilayah orang lain. Lalu, tebak siapa negara atau wilayah yang top 4 berperang terbanyak di wilayah atau ikut perang di tempat lain. Atau menyerbu. Ranking pertama adalah Perancis. Nomor 2 adalah Inggris. Nomor 3 adalah wilayah Nordik sampai Rusia. Dan terakhir, yang nomor 4 terbanyak adalah Jazirah Arabia dan Persia. Jadi, mulai kebayang. Apa yang terjadi di dunia ini dalam 4500 tahun sejak adanya peradaban hingga saat ini dalam urusan perang. Ternyata, secara warna kulit yang hobi berperang itu adalah kaum Caucasian alias bule. Ternyata, wilayah 4 musim memang membuat mereka buas. Walau dikatakan mereka sepertinya pintar akademi dan bangsa dengan banyak manner atau aturan bersosial. Bahkan, sepertinya karena kekuasaan agama di banyak wilayah tersebut, penguasa tertinggi adalah para klergi atau agamawan. Tidak juga tuh mengurangi perang. Jadi, ketika dunia menjadi pintar, menjadi manner, bahkan kesannya beragama, ternyata perang tetap saja dilakukan. Kali ini kita tidak membahas hal yang berbau psikis atau kejiwaan, juga spiritual. Banyak yang pintar urusan itu, biarlah itu ranah mereka. Kita membahas apa peluang ke depan bagi bangsa Indonesia. Di mana kita termasuk bangsa yang sedikit perangnya. Yang paling banyak di wilayah Nusantara adalah perang-perang kecil di beberapa wilayah kerajaan tua seperti Salakadomas, Kutai, dan lain sebagainya. Hingga kerajaan-kerajaan yang menyebar dan saat ini ada tersisa 70 kesultanan. Bahkan, dalam catatan sejarah Indonesia, kerajaan tersebut cepat sekali berganti. Bahkan, ada yang kurang dari 10 tahun sudah hilang. Jadi, bagaimana bangsa Indonesia untuk bisa menjadi negara bangsa yang besar ke depannya? Mempunyai peradaban pengendali dunia. Jadi, kita harus belajar dari apa yang pini sepuh nenek moyang kita lakukan. Ada dua peristiwa besar yang menyatukan Nusantara. Pertama, oleh Majapahit yang tanpa perang bisa menyatukan Nusantara. Dan kedua, kontribusi wali songon di Nusantara yang juga tanpa perang mengejarkan hal yang spiritual. Yang membuat kita sampai saat ini menjadi bangsa yang mengenal Tuhan. Perang bukan budaya Nusantara, namun tetap menjadikan Nusantara bangsa penatuan. Terima kasih telah menonton!